Intro Hai hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunners Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Pesan Menyentuh Arteta Untuk Anak Asunya Mikael Arteta berharap timnya bisa lekas bangkit dan tampil sebaik mungkin di sisa Liga Inggris musim ini. Galaan itu belum menggeser posisi Arsenal dari puncak klasmen, namun kondisi Arsenal saat ini jelas terancam. Manchester City masih punya dua laga sisa lebih banyak dan punya potensi untuk menyalip Arsenal. Menghadapi kondisi tersebut, Arteta berharap The Gunners bisa bangkit secepatnya. Pasalnya Arsenal sudah tak meraih kemenangan dalam empat laga terakhir di Liga Inggris. Arteta pun tidak mau jauh untuk membahas soal kemungkinan Manchester City tergelincir di sisa musim. Sehingga The Gunners tetap punya peluang jadi juara di Liga Inggris. Dari musim ke musim, Manchester City era Pep Guardiola terbilang konsisten dan hanya kehilangan dua kali gelar juara, yakni dari Chelsea dan Liverpool dalam enam musim. Arteta pun lantas memberikan pesan menyentuh untuk anak asunya. Pertama, yang harus dilakukan kami harus kembali mengangkat semangat pemain karena mereka benar-benar menderita. Mereka berhadapan dengan tim yang luar biasa. Namun kami juga merupakan tim yang luar biasa dan hari ini kami tidak menunjukkan level yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan. Ucap Pikel Arteta Beda Arteta dan Arsene Wenger dari mata Pep Guardiola Pep Guardiola sudah merasakan menghadapi dua juru taktik Arsenal, yakni Arsene Wenger dan Mikel Arteta. Selama menangani Arsenal, performa Arsene Wenger cukup meyakinkan dengan Toreham 17 trofi juara. Di mana tiga di antaranya adalah Premier League. Adapun kinerja Mikel Arteta dalam kurun nyaris empat tahun belakangan juga bisa dikatakan lumayan bagus. Manager asal Spanyol itu telah menyumbangkan dua gelar juara untuk The Gunners, yakni Piala FA dan Community Shield. Plus musim ini berada di puncak kelasmen serta bersaing ketat dengan Manchester City di jalur juara. Merujuk pada keseluruhan statistik itu, Guardiola yang sempat menghadapi Wenger selama dua musim pun ditanya perbedaan melawan kedua manajer Arsenal itu. Menurutnya Wenger membuat Arsenal selalu memiliki detail dan perhatian luar biasa kepada bola. Serta selalu menurunkan pemain yang berkualitas di tiap lini. Sedangkan Arteta membawa dimensi yang berbeda. Mereka sangat agresif dan mengendalikan segalanya. Pengakuan Pemain City Tak Mudah Kalahkan Arsenal Back Manchester City, Johnstone memberikan komentar terkait kemenangan yang diraih oleh timnya saat menjamu Arsenal. Manchester City meraih kemenangan yang sangat meyakinkan saat mereka menjamu Arsenal. Pada laganya dikelar di Etihad Stadium, The Citizen mengalahkan tim tamu dengan skor 4-1. Stones mengaku bahagia timnya bisa meraih kemenangan penting meski untuk melakukannya mereka harus bekerja keras. Johnstone mengaku timnya mendapatkan tekanan karena lawan bermain satu-lawan satu dan sangat sulit untuk memainkan umpan-umpan seperti biasanya. Lebih lanjut, Stones juga menilai kemenangan yang diraih oleh timnya pada laga itu tidak bisa terlepas dari pengalaman yang mereka dapatkan dalam beberapa musim terakhir. Terutama dalam persaingan menuju tangga juara. Sikap Anderson beri ejekan untuk penggemar Arsenal Keeper Manchester City, Anderson mengejek para penggemar The Gunners yang menyaksikan pertandingan Arsenal versus Manchester City. Anderson Moraes tertangkap kamera mengejek Arsenal setelah halan mencetak gol di masa injury time untuk memastikan Manchester City menang dengan skor 4-1. Anderson membuat gestor menangis yang dia tunjukkan kepada fans Arsenal yang hadir di stadion. Selain itu, Anderson juga menjelurkan lidahnya pada pendukung Arsenal sebelum berbalik melanjutkan permainan. Pasalnya hasil ini tentu menjadi pukulan telat bagi penggemar Arsenal lantaran Kans untuk merengguh trofi Premier League pertama sejak 19 tahun terakhir terancam Sirna. Di sisi lain, jika Arsenal gagal meraih gelar juara, maka Anderson berpeluang untuk meraih trofi Liga Premier Inggris yang kelima sepanjang karirnya. Arsenal selamai statistik 15 tahun lalu Pertandingan melawan Manchester City membuat Arsenal menyamai statistik mereka sendiri dari 15 tahun yang lalu. Menurut Optajo, The Gunners adalah tim Liga Premier pertama sejak tahun 2008 yang tidak pernah menang dalam 4 pertandingan berturut-turut sementara mereka berada di puncak kelasmen. Dengan 5 pertandingan tersisa, tim yang berbasis di London Utara itu diharapkan bisa mengumpulkan total lebih dari 80 poin, yang mana di musim lalu cukup untuk mengangkat gelar Liga Premier. Dari perspektif Arsenal, bisa dibilang musim 2022-2023 adalah pembelajaran besar jika mereka tidak memenangkan Liga. Lagi pula, ini adalah tim muda. Sehingga beberapa penggemar berharap ini hanyalah awal dari tim yang dapat menantang, bersaing, dan bahkan memenangkan Liga Papan Atas di Liga Inggris untuk tahun-tahun mendatang. Persaingan Arsenal dan Newcastle bertujuan bawa rapinya ke Liga Premier Arsenal dan Newcastle menargetkan kesepakatan untuk membawa pemain sayap Barcelona, yakni rapinya, kembali ke Liga Premier musim panas ini. Rapinya telah berjuang untuk memperkuat posisinya di tim Barcelona sejak bergabung dari Liga musim panas lalu. Tampil mengesankan, pemain berusia 26 tahun itu mencetak 9 gol dan memberikan 10 asis di semua kompetisi. The Gunners dan Chelsea sempat tertarik untuk mengontrak pemain sayap itu musim panas lalu. Sebelum akhirnya, rapinya memilih untuk bergabung dengan Barcelona dalam kesepakatan 55 juta pound sterling. Dan saat ini mereka kembali menghidupkan minat untuk membawa sang pemain berlega di Liga Inggris. Sekaligus menjadi tambahan amunisi untuk mereka di musim depan. Nah itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners! Sub indo by broth3rmax